yo halo paper kali ini kami bakal nge-review singkat nih liquid terbaru dari SOG project XDSP ijuice ya dia adalah namanya Zaku dan mereka ini memiliki flavor yang sangat panjang guys kalau dibaca ya jadi flavor adalah javanis cokwith vanilla custard and almond sprinkles waduh panjang banget ya oke dan di bagian depannya dia ada bacaan Zaku ya botolnya berwarna ungu dan di bawah kebacaan dan zakunya itu ada kue Jepangnya dan disampingnya guys kita langsung melihat itu ada yang warna oran orang itu dia itu nikotinnya ada di 3mg ya biji bijinya itu di 40 60 60 mili dan ada ingredients ada custom servicenya ya dan juga elik ini diproduksi oleh PCV ESP jujurabaya Jawa Timur Indonesia mantap sekali langsung aja kita cobain let's go untuk revesternya kali ini gua menggunakan si Pinky-Pinky Volta 200 beserta RDA bawaannya pokoknya berapa? ya ini RDA bawaannya oke langsung aja kita terus lu makin apa bro? untuk saya yang Dure Mini untuk RDA-nya high low base oke dan untuk coilnya seperti biasa kami menggunakan track wire gua menggunakan yang dual coil baby-nya ya saya suka dual coil baby-nya oh sama ada kami menggunakan untuk kapasnya adalah Captain Bacon Prime bukan yang Prime oke enak sama Ciregas ya saya belum ngetes kalau dari aromanya sih udah gimana ya? udah kayak ada bau-bau kayak tepung-tepung kayak bau-bau sprinkle-sprinkle little star kayak ada bau vanilla-vanilla juga ya kan? oke deh langsung aja jadi ke vanilla sih bro iya kayak vanilla-vanilla itu kayak ada aroma-aroma kue-kue juga oke deh langsung aja kita cobain liquid zaku by SOG dan juga ESP jujur alright bismillahirrahmanirrahim ?! oh Wow ha 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 ganggu aja jadi sorry guys itu ada tetangga yang berisik ya jadi langsung aja Bentar batuk mah lagi? iya bu haji ya iya 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 bu haji jadi begini kali ya yang gua rasain ini justru karakter Almondnya yang keluar disusur dengan ada rasa Vanilla nya juga cuman belum terlalu tebal si Vanilla nya justru Almondnya dulu Terus kalau kita excel, itu rasa kacang almond dan juga krim vanilanya Ini vanilanya kayak berupa krim gitu ya Jadi itu sudah ngeblend sama mulai keluar rasa manisnya Sama kayak ada seperti rasa kayak kue gimana ya Kue-kue yang kayak dipanggang gitu bro Yang kayak... Jadi kayak gambarnya mungkin kayak... Mungkin kali ini belum gak semua orang ya Sudah pernah makan japannya cok gini ya Jadi mungkin Lisbethnya kayak kue sus gitu ya kan Jadi kue yang di luar itu kayak agak keras Terus di dalamnya itu dia ada... Ada luka lumernya si vanilanya tadi Iya, luka krim-krimnya itu Jadi rasa krimnya itu itu ya ada rasa dari almond dan juga kondilanya tadi Sama yang gue rasain di Excel ada kayak rasa yang... Kayak semacam kue yang menyelimuti si krim tadi seperti itu Terus kalau menuju after testnya Hmm... Rasa kayak lemak-lemak susu juga ada Kayak gimana ya? Kayak pokoknya creamy banget Jadi dia di after test itu dia rasa almondnya berasa Terus rasa kayak krim-krim vanilanya berasa Sama kayak... Ini tadi kayak semuat roti yang kayak dipanggang gitu bro Jadi gimana ya? Terus karakter almond ini ya... Dia kan kayak sprinkles gitu ya Jadi dia kayak tabur-taburan gitu Mungkin taburan-taburan loh ya Ya seperti itu Kalo di halbis gimana bro? Kalo untuk di halbis sih berbeda bro Hmm... Nah untuk di halbisnya sendiri Rasa manis dulu kalau masuk Ya... Baru rasa vanilla Oh ya... Nah untuk rasa kacang gak sih masih tipis banget sih bro Untuk di halbisnya Nah lalu kalau di Excel Di Excelnya baru rasa kacang dulu Kacang si almondnya tadi Disusul dengan rasa vanilla Lalu disusul dengan rasa manis-manis Mungkin dari si manis-manis vanilla tadi Iya krim ya Krim-krim vanilla tadi Jadi ini aja panilanya panila krim gitu Panila krim Jadi kacangnya dulu Tapi kacangnya itu kayak ada campur yang Kayak si roti-roti tadi Iya... Kayak ada tepung-tepung gitu ya kan Ya disitu dulu baru rasa vanilla tadi Nah kalau untuk after testnya sendiri sih Tunggu Lebih ke vanilla sih bro Kalau nya saya Untuk di habis Hmm... Rasa vanilla nya cuma mungkin ada sih Rasa-rasa kayak... Rasa si kacangnya tadi Kacang almond tadi Yang mana sih si... Bukan... Kacang almond itu... Ya almond itu gak kayak kacang-canggur ya Enggak... Cuma... Seginis kayak topping lah mungkin Ya jadi topping-topping seperti itu Hmm... Gak terlalu... Gak terlalu mendominasi di after test Cuma dia ada Jadi... Sama... Gini ya... Gua juga merasain karakter TH nya ini dia di awal Kalau kita awal-awal nge-pep tuh dia emang ada kayak gatal Tapi... Setelah kita excel terus kita... Sampai capture test itu dia mulai menurun Alter dari TH nya tuh Jadi... Jadi gini... Karakter TH nya itu seakan-akan kita kayak kita habis makan kacang bro Hmm... Kan kita kalau kita makan kacang tuh nyengkeh Ada orang bandar... Nah... Jadi karakter nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dapet Tapi kalau sayang kok gak ada ya? Gak ada ya? Iya... Tekorokan dia kan betong ya? Tekorokan biasa? Ya... Kalau ini kan berbi... Hehehehe... Kayak lanjut... Sama... Aroma dari almond nya ini kayak emang sudah ya dipanggang gitu ya Kayak... Kayak... Kayak gimana ya... Ada rasa kayak aroma-aroma... Kayak hangit-hangit kayak gitu nah Gimana ya kalau kita ngomong bahasa Indonesia nya ya? Kayak seperti sudah di... Dikeluarkan... Dikeluarkan dari open Nah... Seperti itu Cuma kalau kita langsung aja ya... Kalau bicara dari segi manisnya ini gue bilang manisnya medium 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 ya kan? Terus kalau kepadatan rasanya ini bold Oh cukup bold Oh cukup bold ya... Kalau disini dia bold Terus kalau dari segi TH nya bagi gue ini TH nya medium kebawah dikit Kalau saya sih soft Soft ya... Hampir dikatakan gak ada sih bro Kalau misalkan kalian pengen kira-kira ini gambaran apa Mungkin kalian bisa ya di KFC itu Nah... Di KFC kan ada? Kue yang terbaru udah di KFC luarin terbaru Kue yang terbaru ya... Kue terbaru ya... Kue terbaru dari KFC dia tuh... Sebuah ribuan harganya Kayak gue langsung bilang Jadi dia seperti kayak panjang itu kayak kue sesuatu Jadi kalau kita gigit dia keluar krimnya Nah jadi... Krimnya itu tadi yang... Yang si vanilanya tadi? Ya... Yang gue ada Mady bilang itu Dia ada rasa vanilanya Krim vanilanya Sama... Mulai ada rasa gimana ya... Justru... Dari kayak ini... Krimnya itu bro kayak udah nyatu sama si almondnya Ya kan? Kayak... Kalau gue rasanya ini dia... Memang kayak dia topping Tapi... Di... Bersama dengan si krim vanilanya itu Udah kayak ada rasa almond juga gitu bro Cukup jelas lah gitu Kalau almondnya sih emang cukup jelas Iya... Cuma kalau di uptest baru berasa itu seperti topping Nah... Seperti itu... Oke bro ada lagi yang ditambahin bro Nah ini gini bro Di sini kan ada kotaknya nih Kalau untuk pemesanan dan yang lain-lain Ini ada nomor kotaknya Nomor kontaknya di... Nomor kontak dari pihak SOG nya Iya... Dari di kotaknya langsung di kotaknya Dan di liquidnya juga ada Iya ini di... Langsung hubungi aja nih 0812-5982-8766 Jadi kalau toko-toko pet yang pengen... Stok ini liquid bisa hubungi di nomor ini ya Iya... Oke... Mantap... Ya... Oke guys langsung aja kita untuk bicara harganya ya Ini 60 cabi unyu-unyu gorilla ini dibanderol dengan harga... 120 ribu rupiah 120 ribu rupiah Jadi dengan harga dan rasa seperti ini bagi gue ini recommended? Cukup recommended Cukup recommended ya Oke bagi gue recommended dan ini cukup recommended Ya jadi... Kalian langsung aja kalian cobain ini liquid ya Pokoknya ini... Unik lah... Berbeda dengan... Flaper-flaper yang biasa... Creamy-creamy kue-kue yang bersebaran lah Menurut gue seperti itu Oke... Wuh... Enak... Enak... Oke guys mungkin... Oh ya sedikit informasi ya... Jadi... SOG ini... Sebelum liquid ini keluar Dia keluarkan liquid Virgo ya Virgo ya Jadi di liquid Virgo nya Gue juga sedikit mengingatkan Itu juga... Salah satu flavor yang menyenangkan Menyenangkan Yang unik rasanya Unik juga Jadi SOG ini... Rasa-rasa flavornya itu... Bukan kaleng-kaleng gak seperti itu Sebetulnya Jadi pokoknya kalau kalian pengen lihat yang review-review tentang liquid Virgo yang sebelumnya Bisa kalian cek di bawah Di video di bawah ya Oke... Oke mungkin aja review singkat kami Dengan Liquid Zaku ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Comment dan juga di... Subscribe pastinya Tunggu terus... Star Vapor Channel Mantap... Gue Bayu dan Marzi Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao...